Di pembuka tahun 2021, bencana, wabah, serta beragam hal yang tak diinginkan pun terjadi secara beruntun di bumi Nusantara. Benarkah itu tanda kehidupan di tahun 2021 akan semengerikan bencana itu? Ataukah sebaliknya, 2021 merupakan gerbang masuknya Zaman Kolosubo, awal Zaman Pencerahan, perubahan dari Zaman Kolobendu yang banyak kesedihan ke Zaman Kolosubo yang lebih baik, tidak ada penjahat, semuanya sudah bertaubat, takut dengan kewibawaan sang pemimpin yang sangat adil dan bijaksana? Lantas, seperti apakah sejatinya Zaman Kolosubo beserta ciri-ciri yang dimaksudkan? Mari kita simak selengkapnya hanya di Aliku Channel Awal tahun 2021 telah kita tapaki bersama Sebagai mana lazimnya pergantian tahun, maka prediksi dan ramalan menyertai pergantiannya Itu karena setiap manusia pasti punya harapan dan setiap insan pasti punya keraguan terhadap tahun yang akan ditapakinya Mengawali tahun 2021, berbagai bencana wabah datang silih berganti Gelombang tinggi terjadi di lautan Banjir menggendangi daratan Tanah lonsor Menelan jiwa terjadi di daerah dan gunung yang banyak mulai memuntahkan laharnya Dalam kosmologi Jawa Dikenal Tiga skenario besar sebagai gambaran Zaman Yang akan dilalui umat manusia Terutama Yang hidup di Nusantara Pertama adalah Zaman Kolobendu Yang identik dengan kekelaman Zaman ini Segala kehidupan kacau Yang menikmati kekacauan itu Hanya satu kelompok Yaitu penguasa Yang kedua Zaman Kolotido Zaman Transisi Ini tergambar dalam karya Raden Ngabehi Rongowarsito Yang mengurai tentang kehidupan pribadinya Di era kepemimpinan raja yang mencurgainya Intrik dan fitnah menggeliat Dan itu menempatkan sang pucanga dalam situasi yang sulit Sedang yang ketiga Adalah Zaman Kolosubo Zaman yang memberi harapan Zaman Gemilang Di zaman ini Kehidupan mulai tertata Berkehidupan dan keadilan Mengemuka Para Durjana Terseyok-seyok hidupnya Dan saat itulah Era yang disebut sebagai Kelomi Bagus Kambangi Waktu Item Satapak demi satapak terbukti Orang baik mulai tampil sebagai pemimpin Dan yang bejat Mulai tersingkir Memasuki Zaman Menuju Harmoni Jakad itu Kehidupan Tak langsung Tenteram tanpa dinamika Terutama Politik Sebab para Durjana Yang mulai tersingkir itu Akan melakukan perlawanan Dengan kuasa Dan seabrek harta Yang Dipunya Akan menggalang kekuatan Agar kembali berkuasa Itu menimbulkan Menimbulkan suasana panas Bahkan Bisa Sampai Charles Di tengah Kecanggihan teknologi informasi Serat dan jangka Juga tidak luput Dari penyimpanan Interpretasi Ditambah Apologi dari Seseport Sejarahan Belanda Yang menyebut Serat tulisan Para bujaga Jawa Adalah Sastra Puja Serta Van Egeren Yang Memenukil Mistitisme Jawa Maka Di jaring sosial Kini Bertebaran Serat-serat Yang bernuansa Provokasi Memahami serat Tidaklah bisa Hanya Berdasarkan Pada akal Dibutuhkan rasa Yang jernih Memboyong filosofi Ngilmu Kui Kanti laku Ajar itu Dijalani Ini bersifat Surrealistis Seperti Yang diungkap Mangkun negara Kempat Dalam Wedatama Yang menghasilkan Simpulan Urib Sa Dermo Ngelampahi Hidup itu Sekedar menjalani Hening Tanpa Pretensi Tapi bagaimana Melihat Tabir Di balik itu Dari Hening itulah Terbentang jawaban Hati bisa Merasakan Dan Disini Jawaban itu Menyeratkan Bahwa Tahun 2021 Adalah Gerbang Menuju Zaman Kolosubo Itu Sebuah Zaman Yang Pelan Tapi Pasti Asat Allah Datang Mengubur Para Durjana Dan Menaikan Derajat Manusia Yang Istiqomah Sebagai Manusia Kita Selalu Berharap Kehidupan Berjalan Tenang Tenteram Dan Damai Sebagai Bangsa Kita Juga Berharap Nusantara Gemah Ripah Makmur Dan Sejahtera Untuk Itu Prediksi Ini Ditempatkan Seperti Itu Sebagai Doa Untuk Kebahagiaan Seluruh Rakyat Negeri Ini Selanjutnya Dalam Ramalan Jayabaya Membagi Zaman Menjadi Tiga Yaitu Kalisworo Kalihugo Dan Kalisanggoro Zaman Losubo Sendiri Berada Dalam Kalisagoro Yang Memiliki Arti Bahwa Pulau Jawa Mulai Sejahtera Tanpa Kesulitan Orang Bersenang Hati Lalu Apakah Artinya Indonesia Di Tahun 2021 Akan Masuki Zaman Kolosubo Pada Pupuh 258 Akan Dimulai Suatu Perubahan Dari Zaman Kolobendu Yang Banyak Kesedihan Ke Zaman Kolosubo Yang Lebih Baik Dengan Penjelasan Sebagai Berikut Satu Soko Marmaning Hayang Sukmo Zaman Kolobendu Sirno Sinalinan Jamaniro Mulyaning Jenengan Noto Inkono Raharjaniro Kraton Ink Tanah Jowo Mamalaming Bumi Sirno Sirap Dur Angkoromurko Artinya Atas Izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maesah Zaman Kolobendu Hilang Berganti Zaman Dimana Tanah Jawa Menjadi Makmur Hilang Kutukan Bumi Dan Angkara Murkapun Mereda Nomor 2 Margo Sinapeh Rawuhyo Noto Ginaib Sanyoto Wiji Wijiling Utomo Ing Ngaronon Noronoto Kang Kapisan Koronyo Adengi Tanpo Sarono Nang Dam Mak Doming Srinoto Sunyo Ruteke Kedatonya Artinya Kedatangan Pemimpin Baru Tidak Tertuga Seperti Muncul Secara Gaib Yang Mempunyai Sifat-sifat Utama Nomor 3 Liri Sepi Tanpo Serono Ora Ono Korokoro Duk Masih Keneker Sukmo Kasampar Kasandung Roto Keh Wong Ketambehan Niko Karsaning Sukmo Kinoryo Salin Alamnya Cumaneng Sri Pandito Artinya Datangnya Tanpa Saran Apa-apa Tidak Pernah Menonjol Sebelumnya Pada Saat Masih Muda Banyak Mengalami Halangan Dalam Hidupnya Yang Oleh Izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Menjadi Pemimpin Yang Berbudiluhur Nomor Nomor Empat Luweh Adil Paroto Lumuh Maring Brono Arto Nama Sultan Eru Cokro Tanpa Sanggaan Rawohiro Tan Handu Bolomanungso Meng Sirolah Prajuritnya Tungguleng Dikir Kowalo Meng Soh Rerop Sirop Sirno Artinya Mempunyai Sifat Adil Tidak Tertarik Dengan Harta Benda Bernama Sultan Eru Cokro Tidak Ketahuan Asal Kedatangannya Tidak Mengandalkan Bala Bantuan Manusia Hanya Kepercayaan Keimanan Terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Prajuritnya Dan Senjatanya Adalah Semata Mata Zikir Musuh Semua Bisa Dikalahkan Nomor 5 Tumpes Tapes Tan Nonggo Manggo Krono Panjenengan Noto Ambreh Kartaling Negoro Harjaling Jagat Sadoyo Daharijon Neng Sawarso Tin Wangeni Katahiro Pitung Real Iko Tan Korsolamun Luiho Artinya Semua Musuhnya Dimustahkan Oleh Sang Pemimpin Demi Kesejahteraan Negara Dan Kemakmuran Semuanya Hidupnya Sederhana Tidak Mau Melebihi Penghasilan Yang Diterima Nomor 6 Bumi Sakjung Panjegiro Amung Sadinar Sawarso Sawah Sewu Pametutnya Suang Ing Dalam Sedino Pus Resi Nir Opo Opo Mar Maning Wong Cile Samyo Ayem Ena Sirio Dini Murah Sandang Tedo Artinya Pajak orang kecil Sangat rendah Nilainya Orang kecil Hidup Tentram Murah Sandang Dan Pangan Nomor Nomor Tujuh Tano Dursilo Durjono Podo Martobat Nalangas Wedi Wililating Noto Adil Asing Promorto Bumi Peti Agukuto Parek Langkali Katongo Ing Sajroning Bubuk Warno Panjenenganing Sang Noto Artinya Tidak ada Penjahat Semuanya Sudah Bertobat Takut Dengan Kewibawaan Sang Pemimpin Yang Sangat Adil Dan Bijaksana Itulah Tadi Sederet Mengenai Datangnya Zaman Kolosubo Zaman Yang Lebih Baik Bagaimana Tanggapan Anda Semua Apakah Anda Percaya Jika Zaman Kolosubo Akan Terjadi Di Tahun 2021 Ini Tulis Tanggapan Anda Di Kolom Komentar Jangan Lupa Like Comment Bagikan Informasi Ini Dan Subscribe Untuk Mendapatkan Informasi Seputar Sejarah Kisah Mitos Misteri Dunia Dan Nusantara Secara Gratis Dan Nantikan Video Terbaru Selanjutnya Pem One Be Three Three Two Three Two 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 One Two Five Two One Two Two